Saudara produsen sepatu asal kota Pontianak merilis merek sepatu bernama Seija. Nama ini diambil dari singkatan nama parit Sungai Jawi yang merupakan alamat tempat usaha mereka. Sepatu Seija alias Sungai Jawi beberapa bulan terakhir mencuri perhatian kolektor sepatu di Pontianak. Seija diproduksi oleh warung sepatu yang beralamat di Jalan Bukit Barisan, kawasan Sungai Jawi Pontianak. Tempat usaha ini telah berdiri sejak tahun 2012. Lahirnya Seija terinspirasi dari maraknya pembajakan sepatu-sepatu ternama. Melalui Seija, pemilik warung sepatu Asep Kurniawan ingin mengajak konsumen membeli produk original ketimbang membeli produk bermerek namun palsu. Model sepatu ini sebagian besar dirancang dan diproduksi sendiri oleh Seija. Ada pula yang terinspirasi dari beberapa model yang sudah populer sebelumnya. Seija sendiri asal katanya dari Sungai Jawi ya. Jadi kita memang kalau saya pribadi kan lahir dan besar di Sungai Jawi, kebetulan kita mulai usaha juga di daerah Sungai Jawi. Ya kenapa enggak kita pakai sesuatu yang menunjukkan karifan lokal. Jadi akhirnya kita pilih nama singkatan dari Sungai Jawi menjadi Seija. Nah itu kan, itu yang kita gunakan. Nah untuk produksi sendiri Seija sampai saat ini masih diproduksi di luar Kalimantan, di Pulau Jawa. Tapi memang dalam waktu dekat kita mungkin 1-2 tahun ke depan kita akan coba pindahin sebagian besar, mungkin sebagian produksinya itu di sini. Terutama untuk produk-produk yang memang sifatnya best seller dan tidak terlalu rumit di produksi ya. Seija menawarkan harga Rp170.000 hingga Rp350.000. Per bulan, Seija mampu menjual sekitar 300 pasang sepatu. Tidak hanya di Kalbar, Seija telah merambah pasar nasional dan berencana menembus pasar internasional pada tahun ini. Terima kasih telah menonton!